Pada zamannya, di antara semua kaum Bani Israel, hanya Nabi Musa AS lah yang melakukan sholat. Tetapi, ada di antara kaum Bani Israel itu yang tidak pernah mengerti akan sholat, tidak pernah melihat orang sholat, tetapi selalu bermimpi sholat dalam tidurnya. Orang tersebut bernama Yusa bin Nun, salah satu di antara sebanyak itu murid Nabi Musa AS yang mengikuti Nabi Musa AS pula ketika mencari Khaydir. Jadi, bukan tanpa sebab dan bukan tanpa alasan. Nabi Musa AS memilih Yusa bin Nun sebagai orang yang dipercayai untuk ikut dalam perjalanan mencari Khaydir sampai ke ujung dunia. Dalam rencana awalnya, perjalanan itu akan menempuh waktu selama hampir kurang lebih 40 tahun. Sebenarnya, nama Yusa bin Nun itu adalah Yusa bin Rabiah. Tetapi, karena dia selalu bermimpi sholat, sementara saat itu tidak pernah melihat orang yang sholat, maka Nabi Musa memberi gelar kepadanya dengan huruf Nun. Karena huruf Nun adalah huruf yang paling banyak sebagai akhiran dari semua kitab-kitab suci yang akan diturunkan. Mulai itu dari kitab Zabur, Taurat, Injil, dan bahkan Al-Quran. Coba Anda cek dalam surat Al-Fatihah saja, berapa banyak ayat yang akhirannya huruf Nun daripada diakhiri dengan huruf-huruf lainnya. Gelar itu sengaja diberikan oleh Nabi Musa AS sebagai pertanda bahwa semua kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini pasti mengandung keterangan tentang sholat dan memerintahkan semua umatnya untuk sholat. Jadi, Yusa bin Rabiah diubah namanya menjadi Yusa bin Nun karena memiliki kebiasaan sering bermimpi sholat dalam tidurnya. Sebenarnya, di antara semua umat Nabi Musa AS, banyak yang memiliki ilmu dan kesabaran lebih tinggi daripada Yusa bin Nun. Dalam beberapa keterangan, murid Nabi Musa AS itu dari kaum Bani Israel berjumlah sebanyak 40 orang. Dari kaum Indonesia berjumlah 40 orang pula. Kemungkinan besar kaum Indonesia itu adalah orang-orang yang berasal dari Asia Tenggara. Mungkin lebih tepatnya orang-orang yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, maupun Champa, cikal bakalnya maksud saya. Dan 40 orang pula murid Nabi Musa AS sewaktu itu berasal dari orang Mongolia atau orang-orang yang bermata sipit. Nah, di antara sebanyak itu murid-murid terpilih Nabi Musa AS, tentu saja Yusa bin Nun bukanlah salah satu murid yang memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Masih banyak di antara murid-murid Nabi Musa AS itu yang memiliki pengetahuan, kesabaran, serta ilmu yang sangat luas. Tetapi kenapa Yusa bin Nun dipilih oleh Nabi Musa AS untuk ikut bersama beliau, membawa rahasia-rahasia beliau ketika mengembara mencari Khaydir? Ternyata ada rahasia besar yang tersimpan di dalam perbekalan makanan minuman yang dibawa oleh Nabi Musa AS ketika mencari Khaydir itu. Dan karena sebab musabab perbekalan itulah, Nabi Musa AS memilih Yusa bin Nun sebagai orang yang dapat dipercaya untuk membawa perbekalan selama perjalanan tersebut. Jadi bersyukurlah bagi siapa saja, baik itu dia umat Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, apalagi Muslim yang pernah bermimpi sholat dalam tidurnya. Karena kebiasaan itu adalah kebiasaan Yusa bin Nun, orang biasa yang dipercayai oleh Nabi Musa AS membawa perbekalan beliau selama perjalanan. Apakah ada di antara penonton saya yang pernah bermimpi sholat dalam tidurnya? Jika pernah bersyukurlah, setelah saya kasih tahu satu rahasia ini, Anda insya Allah tidak akan kekurangan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah mendengar kalimat reinkarnasi? Kalau dalam ilmu meditasi, reinkarnasi itu dikatakan sebagai orang yang datang dari masa lampau ke masa depan. Namun jika seseorang itu datang dari masa depan ke masa lampau, maka dikenal sebagai reinkarnasi. Jadi berbeda itu, re dengan ri. Kalau re, orang pada masa lampau datang ke masa depan. Contohnya, dalam agama Buddha, sangat percaya akan reinkarnasi. Ketika dia berbuat baik pada masa sekarang, lalu meninggal dunia, setelah itu dia reinkarnasi. Yaitu menjadi makhluk yang baik pula pada kehidupan selanjutnya. Jadi ini semacam mesin waktu. Orang yang hidup pada zaman sekarang, lalu ketika dia reinkarnasi atau melewati batas ruang demensi tertentu pada masa depannya, maka dia akan berubah menjadi sesuatu yang baik pada kehidupan selanjutnya. Sebenarnya dalam agama Islam juga ada reinkarnasi ini, tetapi dalam filosofi dan makna yang berbeda. Lebih mendekati kepada dampak berpahala. Artinya jika pada hari ini saya berbuat pahala, maka esok hari saya akan menjadi orang yang lebih baik dari hari sebelumnya. Berakat sebelum saya berinkarnasi atau datang ke hari depannya, saya berbuat baik pada hari sebelumnya. Lalu yang kedua ada namanya reinkarnasi. Yaitu orang yang hidup pada zaman sekarang, tetapi bisa datang ke masa lampau atau masa lalu. Praktek ini banyak diterapkan dalam ilmu meragasukma. Dia hidup pada zaman sekarang, tetapi mampu sukmanya datang ke masa lampau, bertemu dengan orang-orang yang hidup pada masa lampau, bercerita di situ, ngobrol di situ, mencari ilmu di situ, mencari petunjuk di situ. Lalu setelah itu, dia balik lagi reinkarnasi ke hari sekarang. Nah dampaknya, dia yang hidup pada masa sekarang itu, memiliki berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan secara detail tentang masa lampau. Padahal secara zahiriah, dia hidup pada masa sekarang, dan tidak pernah melihat ataupun mendengar sedikitpun orang-orang yang hidup pada masa lampau itu. Jadi percayalah, orang yang dari masa lampau datang ke masa depan itu benar-benar ada. Begitu pula sebaliknya, orang yang hidup pada masa depan itu bisa datang ke masa sekarang ini atau ke masa lampau. Dan itu sebenarnya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, pasti pernah dialami oleh beberapa manusia di antara meliaran manusia yang ada di dunia saat ini. Mungkin kita saja yang melewatkan peristiwa itu karena belum pernah mengalaminya. Jadi kita juga harus percaya bahwa ada orang yang hidup pada zaman sekarang, tetapi didatangi oleh Yusa bin Nun. Orang yang hidup pada masa lampau, yang menjaga, merawat, membawa perbekalan makanan dan minuman. Nabi Musa alaihissalam. Dan ada satu rahasia yang perlu saya kasih tahu Anda sebagai seorang spiritualis, bahwa perbekalan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mencari khayder ke ujung dunia, bukan hanya berisi makanan maupun minuman saja, tetapi berisi juga sesuatu yang bernama tajau. Tajau adalah sekeping emas berbentuk lempengan koin yang selalu melebar, bahkan semakin melebar setiap dia dikopek-kopek pada ujungnya. Jadi Anda bayangkanlah sebuah roti oreo, bulat begitu lempengan, setiap Anda gigit atau Anda kopek ujung bulatannya itu, oreonya bukan bertambah kecil, tetapi semakin membesar. Nah seperti itulah gambaran tentang tajau, yaitu semacam uang belanja yang dibawa Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menempuh perjalanan mencari khayder ke ujung dunia tadi. Karena pada awalnya Nabi Musa alaihissalam tahu, perjalanan itu bukanlah waktu yang sebentar, sama mencari rambut dalam jerami. Jadi beliau memperkirakan perjalanan itu kurang lebih selama 40 tahun maksimal. Oleh sebab itu tentu saja di perjalanan, beliau butuh membeli makanan ataupun minuman, tidak cukup hanya membawa makanan ataupun minuman dari rumah. Dan yang menjadi masalah adalah uang yang akan digunakan dalam belanja itu. Kan tidak mungkin harus membawa uang satu karung dalam perjalanan spiritual seperti itu. Jadi satu-satunya penyelamat, supaya tetap bisa makan dan minum di perjalanan, maka Nabi Musa alaihissalam harus membawa satu uang yang tidak pernah ada habis-habisnya. Setiap diambil atau dikopek, maka dia bertambah besar lagi atau tumbuh kembali. Nah uang itulah yang bernama tajau. Dan karena ada tajau dalam perbekalan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu, maka beliau membutuhkan seseorang yang bukan tinggi ilmunya, bukan luas pengetahuannya, tetapi jujur budi pekertinya. Dan kejujuran itu didapat pada salah satu murid beliau yang selalu bermimpi sholat ketika tidur. Jadi bersyukurlah siapa saja yang hidup pada zaman sekarang, sering bermimpi sholat dalam tidurnya, itu pertanda dia memiliki sifat yang sama dengan Yusa bin Nun. Orang yang tidak pernah melihat orang lain sholat, tidak pernah mengerti apa itu sholat, tetapi selalu bermimpi sholat dalam tidurnya. Dan siapa saja orang pada zaman sekarang, yang memiliki sifat yang sama dengan Yusa bin Nun, maka kemungkinan besar, InsyaAllah, Yusa bin Nun akan rengkarnasi dari masa lampau ke masa sekarang, untuk menemui kita, dan membawa tajau tadi, Zohirnya dalam zaman sekarang, ada dua versi yang pernah mendapatkan tajau dari Yusa bin Nun ini. Yang pertama, benar-benar Zohirnya dia mendapatkan tajau itu secara utuh, artinya lempengan emas yang cukup besar, yang tidak pernah habis-habis setiap dia pakai atau dia jual. Saya kenal dan pernah bertemu dengan orang seperti ini, di kota Dumai, Provinsi Riau. Dan yang kedua, tajau yang dihantarkan oleh Yusa bin Nun itu, adalah rezeki yang berbunga-bunga, semakin dipakai atau digunakan, rezeki itu semakin banyak. Nah, orang yang kedua ini, sangat banyak di Indonesia. Walaupun mereka menyembunyikan hal ini, tetapi dari perilaku bisnis dan belanja mereka, sangat dapat diyakini 99% bahwa dia memiliki tajau. Walaupun mungkin dalam keadaan tidak disadari, boleh jadi itu didapat dari salah satu orang tuanya, yang pernah dihantarkan tajau oleh Yusa bin Nun ini. Tetapi yang pasti, apa yang saya jelasin dalam video ini, tidak akan begitu lama, akan pernah Anda alami, paling tidak minimal, pernah Anda lihat ataupun Anda dengar. Jadi jangan lupa, ketika hari ini, besok, lusa, Anda bermimpi sholat dalam tidurnya, baik itu siang ataupun malam hari, maka segeralah Anda lakukan sholat yang zohirnya, seperti sholat apa yang Anda mimpikan tersebut. Kumpamanya, dalam mimpi tersebut, Anda melakukan sholat sunnah dua rakaat, maka segeralah ketika bangun itu, Anda lakukan sholat sunnah yang zohirnya, dua rakaat pula. Dan jika dalam mimpi itu, Anda merasakan bermimpi, melakukan sholat fardu zuhur, umpamanya, sementara setelah Anda bangun, waktu zuhur telah habis, maka tunggulah waktu zuhur ke depannya, segeralah Anda lakukan sholat zuhur tepat waktu, atau awal-awal waktu. Dan setelah itu, Anda hadiahkanlah surat al-fatihah, kepada Yusa bin Nun. Seikhlas dan sepuas hati Anda, memberikan hadiah surat al-fatihah tersebut. Kalau Anda merasa puas, surat al-fatihahnya dibacakan 40 kali, ya bagus 40 kali. Kalau rasanya cuma hanya satu kali ikhlasnya, ya cukup satu kali saja. Insya Allah tidak begitu lama, tajau yang ada, dalam perbekalan Nabi Musa alaihissalam, yang dipercayakan kepada Yusa bin Nun itu, akan beliau hantarkan kepada Anda, baik secara zohir, maupun secara batin. Inilah salah satu rahasia, yang bahkan tidak diketahui, oleh umat Nabi Musa alaihissalam sendiri. Walau alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat, minta ampun maaf jika tersilap kata tersinat lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.